Halo teman-teman, jumpa lagi Kali ini kita akan memasak jamur langka Ini jamurnya konon hanya akan muncul Di saat ada petir Dan orang-orang di sekitar sini Atau di sekitar Aceh Tenggara Menamakannya dengan cendawan Dan ini yang sudah kita bersihkan Nanti kita mau tumis Kita bersihkan dulu Seperti ini Ini jamur yang sudah dicuci bersih Bahan-bahannya kita pakai 2 siung bawang merah 1 siung bawang putih 1 buah tomat Cabai rawit 10 butir Terus garam setengah sendok Air 350 ml Dan saus tiram secukupnya Ini kita pakai minyak makan Sekitar 2 sendok Minyaknya Ini kita masukin bawang merah Bawang putih Sampai wang merah Sampai wang merah selgeret Nah ini bawangnya sudah merah hayu ya Bawangnya sudah merah hayu kita masukkan cabai-cabai oke kemudian masuk jamurnya tenang ya teman-teman ini mitos atau sedang jamurnya hanya muncul di saat sepi saja dan kalau jamurnya ini dicual pasti tembannya rame banget berebut memang sabuk sabuk sampai agak layak kalau sudah layu sedikit masukkan layunya oke kita aduk sedikit kemudian kita masukkan garam saus tiramnya juga sekitar 1 sendok makan selamat menikmati kita biarkan sampai menikmati disini kita tidak pakai penyedap karena dari jamurnya sendiri sudah boleh ya teman-teman ini caburnya ini caburnya enak bang sayangnya dia nggak bisa dibodidayakan karena tubuhnya hanya ada di saat petir itu nggak tahu mitos atau beneran nggak tahu tapi ini kena musim hujan ada kan kemana ada petir kuat baru dia muncul gitu ini sudah ini sudah agak mendidih ya teman-teman ya kalau udah kuahnya sudah agak mendidih kita masukkan tomatnya ini kebetulan ini kebetulan nggak stop daun stopnya lagi kok pakai daun stop juga lebih enak lagi kita biarkan sampai agak layu dulu ya tadaaa ini dia hasilnya teman-teman sup jamur petir yang lezat selamat mencoba kalau di tempat teman-teman ada ya seperti ini bisa dicoba resepnya ya jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih